KPU Sumatera Selatan mensosialisasikan audit dana kampanye pemilihan legislatif 9 April mendatang. Hal itu dilakukan agar calon legislatif segera melaporkan dana kampanye. Peluhan perwakilan caleg DPR, DPD, dan DPRD Sumatera Selatan ikut mensosialisasikan pelaporan dana kampanye tahap kedua mulai 2 Maret mendatang. Divisi Sosialisasi KPU Sumsel Ahmad Naafi mengatakan akan menunjukkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye usai pencoblosan, yakni pada tanggal 24 April. Selain sumbangan dana kampanye, tiap parpol juga diharapkan melaporkan dana yang keluar masuk termasuk utang. Hingga kini tercatat ada tiga calon anggota DPD yang belum melaporkan dana kampanye. Pelatihan pelaporan awal rekening dana kampanye yang akan dilaporkan oleh masing-masing ratai politik serta pemilu itu kepada KPU tentunya dan hasilnya nanti akan kita serahkan kepada kantor akuntan publik untuk tidak dikaudit.